Oke, saya akan membuat tabel baru disini Dan kemarin kita sudah memiliki anggota Tabel anggota Dan disini saya mau membuat Tabel baru lagi Create tabel Dan disini saya namakan mungkin Artikel Oke, dan disini saya mau memberikan nomor Dan disini Big int Lalu disini auto increment Dan primary Lalu di kedua saya memberikan Nomor agg NMR Agg Dan disini saya juga memberikan Big int Karena di anggota Saya memakai big int juga Dan disini Saya memberikan judul Judul artikelnya Dan saya memberikan varchar Mungkin 300 saja Lalu disini Isi Dan disini varchar mungkin 2000 3000 3000 Dan Oke Saya mau menyimpan dulu Dan sekarang saya sudah mempunyai Artikel disini Dan di artikel Saya mau menambahkan satu Yaitu tanggal Dan Saya menambahkan satu lagi Di End Tabel Saya klik go Dan disini Dan disini Saya memberikan Tanggal Mungkin TGL saja Oke semacam itu Dan disini Int Saya memberikan mungkin 14 Dan Simpan Oke semacam itu Dan sekarang saya sudah mempunyai Nomor Nomor agg Judul dan isi Nomor agg Nanti saya gunakan untuk Mengkoneksi Atau Mengidentifikasi Bahwa Artikel ini tulisan siapa Nomor agg Nanti akan sama Dengan di Nomor ini Saya Deteksi disini nanti Dan Saya sudah mempunyai Semacam ini Lalu Saya membuat File baru Di kontek Saya membuat File baru Lalu simpan Dan Saya memberikan Mungkin Buat Artikel .php Dan sekarang Jika Saya Saya simpan Lalu Saya membuat Semacam ini PHP Dan Dibuat Artikel Hampir sama dengan Insert Anda bisa membuat Beberapa form Dan Yang terpenting Buat artikel ini Halaman ini Akan Ada Saat Seseorang itu Sudah Login Dan disini Saya memberikan Pernyataan semacam ini Saya Seperti kemarin Empty Dolar Session Nama Lalu Dan Dan disini Empty Dolar Session Pass Jika Ditemukan Session Maka disini Akan ada Form Dan Selainnya Else Oke Saya memberikan Eho Anda Harus Login Untuk Bisa Mengakses Halaman Ini Mungkin Semacam Ini Dan Sekarang Jika Saya Simpan Lalu Saya Pergi Kesini Dan Saya Buat Apa Tadi Buat Artikel Dan Saya Copy Disini Lalu Paste Dan Anda Anda Harus Login Untuk Bisa Mengakses Halaman Ini Dan Jika Sekarang Saya Memberikan Ini Dia Sudah Login Saya Memberikan Eho Lalu Disini Mungkin H2 Dan H2 Lalu Semacam 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 Dan Jika Saya Simpan Saya Pergi Ke Login Dulu Untuk Login Dan Saya Memberikan Nama Dan Passport Dan Sekarang Saya Pergi Oke Disini Ada Dua Karena Tadi Ada Selamat Datang Abem Di Login Dan Di Luarnya Suga Saya Memberikan Selamat Datang Dan Jika Kita Cek Disini Saya Mempunyai Ini Dan Saya Mempunyai Ini Dan Kedua Keduanya Dituliskan Oke Tidak Masalah Dan Jika Saya Buat Artikel Sekarang Dan Jika Saya Masuk Ke Halaman Buat Artikel Oke Disini Saya Juga Harus Memberikan Session Start Untuk Mendeteksi Login Kita Harus Memberikan Session Start Jika Saya Simpan Lalu Saya Enter Maka Saya Sudah Mempunyai Halaman Buat Artikel Baru Dan Jika Saya Kembali Ke Login Dan Saya Logout Dan Jika Saya Masuk Ke Buat Artikel Maka Saya Ada Keterangan Semacam Ini Oke Dan Kita Lanjutkan Membuat Form Di Buat Artikel Disini Saya Mau Memberikan Eho Lagi Dan Di Eho Saya Membuat Form Oke Action Lalu Method Pause Dan Disini Penutup Form Lalu Judul Dan Saya Memberikan Input Input Type Tag Lalu Disini Name Judul Juga Lalu Size Oke Saya Memberikan Style Dan Sama Dengan Lalu Disini Width Titik Titik Saya Memakai 300 Pixel Dan Titik Oma Lalu Saya Memberikan Break Dan Saya Copy Isi Lalu Lalu Saya Pace Dan Disini Isi Mungkin Semacam Ini Dan Saya Memberikan Isi Sama Sama Mui Sama H Sama Sama